Oke, boleh ya, saya mulai ya Oke Bapak Ibu Ya, hari ini kita beruntung Kita boleh kedatangan tamu kita, David Ya, thank you banget David ya Dan, Fit So, so, so Iya, gue tau Jadi, tadi saya di belakang ngobrol sama David Oh my God, ini anak sesuai dengan yang dilihat ngebanyol, keren gitu ya Cool juga ya, Fit ya Sepatu kita samaan hari ini Ya, gak nyangka David ini baru 17 tahun nih, Fit ya Gue 4, 2 Tua katanya Tua katanya Tapi kita gak kalah jauh, Fit Boleh ya Boleh, gak kalah jauh ya Alright Oke Gue ngobrol-ngobrol sama Om Rudy dulu ya Sip Oke Pak Rudy, thank you Sama-sama Pak Ada, sebelum saya ngobrol, saya mungkin bertanya-tanya dengan Pak Rudy Ada yang ingin disampaikan gak ya? Gitu ya Oke, saya disini menyampaikan bahwa Disini, kita mungkin semua hampir tahu semua kejadian accident yang terjadi Jadi, itu terjadi tanggal 20 Akhirnya, dengan keadaan David tegelannya waktu, kita memberikan informasi kepada orang tuanya Dan orang tuanya juga terbuka dan akhirnya memberikan sumber nasi dan konsumsi ke David Pada saat itu masih di Sonde Nah, di ICU masih di Sonde David ini mengalami diffuse axonal injury Artinya itu, kita di kepala kita itu banyak serabut Bisa menyontek dulu Serabut saraf Serabut saraf yang begitu jutaan di kepala Karena eksiden tersebut bergeser otak Jadi, fungsi saraf tersebut semuanya gak jauh Sehingga komunikasi antar saraf itu semuanya gak jauh Karena trauma berat yang terjadi di kepala Dari saat itu kejadian David Prosesnya Mungkin teman-teman saya udah banyak baca di media ya Akhirnya kita tetap kasih Dengan jumlah Berapa, David? Sepuluh David diberikan sepuluh Soperasi utsukusi sehari Kadang-kadang papanya Jadi, ada kadang 8, kadang 5 Intinya minimal 5 pasang Sehingga sampai saat ini bertahap demi tahap Banyak perkembangan dari David Tidak semuanya memang gak semata Semua kembali lagi pada yang atas Nah, ditambah juga ada 1-2 persen Mungkin karena dari musik Dari musik Dari komunikasi teman lama Dan orang tua semuanya Intinya Semangat papa-mamanya Itu kuat sekali Jadi, memutar diri Memberikan subhanasi dan solusi Itu, Pak Enos Mungkin ada yang ditanya Pak Enos, silahkan Eh, Pak Mike Gak apa-apa, Pak Rudi Grogi, grogi Kalau udah di depan memang suka begitu Pak Enos, gantian saya ngambat Oke Mungkin kalau Pak Mike ada yang mau Tanya Gartit Oke, share Pak Rudi, sebelum saya mau tanya ke David Pak Rudi kok yakin Kalau produknya kita itu Bisa bermanfaat Buat David Apa sih emang Diagnosa apa yang ada di dokter saat itu Yang terkait dengan David Terus menurut Pak Rudi Oh, patent-patentnya kita Patent fungsi kita dapat membantu Oke Oke, ya saya sih belum begitu Afal secara detail Mengenai subhanasi Tapi saya satu hafal itu Regenerasi sel Jadi, disini David Di Pia Jawa Noksha Pada saat itu Kaman sederang otak tadi Jadi, mengalami Bisa mengalami Cata permanen Fungsi otak Kami sama saya Sama istri saya Menjelaskan ke papanya Bahwa Fungsi Fungsi dari produk tersebut Pertama, regenerasi gel Eh, kedua Regenerasi sel Yang pertama Menutrisi Jadi, waktu itu David dua minggu lebih Hampir tiga minggu Itu David Tidak ada asupan Hanya susu Melalui sonde Jadi Otot sudah mengecil Semuanya ngecil Jadi, saya bilang Ke papanya David Bahwa Kita kasih nutrisi Dari Susu barasi Lebih fungsi Saya Saya kasih tahu Bahwa Regenerasi sel Patent-patent Fungsinya, saya informasikan Ke papanya David Memang saya Nggak panjang-panjang Karena waktu itu Saya Supaya nggak bawa waktu Supaya papanya kasih Saya cuma bilang Gini ke papanya Bantu saya Kasih ini Ke David Ini saya Cerita sebenarnya Saya bilang Gini Papanya nanya Ini apa Ini sumber Resilusususim Makanan import Dari Jepang Makanan sehat Supaya Apa David Kesimpulasi Supaya David sadar Saya bahasanya Simbol Supaya David sadar Selain kita Pas hidup berdoa Kita nggak akan Saya nggak akan kasih Testimoni Testimoni Banyak-banyak Saya cuma bilang Bahwa saya Demang mendarang Jadi Satu hari Saya demang mendarang Hari kedua Saya Zero Jadi Saya kasih Papanya Langsung Coba Pada saat itu Saya paksa Untuk coba Saya coba Hari ketiga Akhirnya Masuk Subarasi Instruksi Di ICU Kebetulan ICU Atau dokter Atau suster Itu mengizinkan Karena Pada saat COVID Rumah sakit Tersebut Saya nggak sebut Nama ya Rumah sakit tersebut Di cover Oleh IFC langsung Berapa ratus Box Saya nggak tahu Jadi Poinnya disini Masa kita semua Sudah percaya Memperodak Dan memijinkan Itu Jadi Semua dimudahkan Juga Seperti Apalagi Bagus ya Nggak nyangka Begini Ngobrolnya Oke Thank you Jadi Dari kalian Yang saya tangkap Adalah Ada Niat Ada kepercayaan Dari Pak Rudy Yang Percaya bahwa Oh Gue itu Merasakan manfaatnya Saya merasakan manfaatnya Ya kenapa Nggak Karena Diagnosanya Terkait juga Akan dibantu oleh Regenerasi Sel Maka Diberikanlah Produk IFC Dan Puji Tuhan juga Diterima ya Itu suatu Menurut saya Itu suatu Puji Tuhan juga Diterima oleh Rumah sakit Dan doktor Oke Nah Bapak Ibu Waktu itu Yang saya tahu Yang saya tahu Itu Sempat beredar juga Saya juga Agak sakit hati Karena saya punya anak Beredar berita Bahwa Dari Keadaan David Saat itu Kemungkinan Dia baru bisa sekolah Satu tahun kemudian Baca beritanya Ya 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 Oke Nah Tadi saya nanya Sama David David Udah Udah ke sekolah Udah 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 Bapak Ibu Bapak Ibu Bucu ya Saya Tadi lebih spektakuler Lagi jawabannya Jawabannya David Apa tahu yang jawabannya David Sambil dia ngepanjang Jadi gampang keluar Maksudnya gampang keluar Itu bercandaan ya Tapi Tapi Yang kita lihat Bapak Ibu yang Bapak Ibu bayangin Bapak Ibu bayangin Bapak Ibu siapa yang punya anak Ya Kita sama-sama ya Banyak Ibu sudah punya anak disini Bayangin Bapak Ibu Anak kita Divonis Satu tahun kemudian Dan bisa sekolah Bayangin perjuangannya kita Lebih berat lagi Ya Kita berjual sama anak Tapi Setiap hari Bayangkan Setiap hari Kita harus Melihat anak kita berjual Oke Itu kayaknya Kalau Kalau orang tua ya Biasanya orang tua tuh ya Kalau ngelihat kayak gitu Udah dah Sangsaranya Penderitaannya Dikas ke gue aja Pokoknya gitu ya Bener ya Nah Puji Tuhan Semua dilancarkan Dan sekarang Berapa bulan sih Pak Rudi Itu Akhirnya udah bisa sekolah Setelah Dijadil Kurang lebih Dua bulan Udah bulan ya Dokter juga ada Dokter waktu itu mengatakan bahwa Sekalipun David sadar Ini bad newsnya Dari dokter Jadi papanya waktu itu Kita juga Bad newsnya apa Bad newsnya apa Jadi bad newsnya Kalau David sekalipun sadar Ajarin lagi Mana sendok Mana ganti Puji Tuhan Alhamdulillah Itu gak ada semua Oke Oke Wow Semua David Step by step Artinya bertahap Semua tidak ada Seperti malikan telapak tangan Tapi semua Di proses sampai hari ini Juga masih pro Semuanya masih proses Waktu di sekolah juga Itu asesmen dari Waktu sekolah sekarang Itu asesmen dari rumah sakit Artinya itu Untuk Kira-kira motorik Tidak akademik Jadi menurut akademik Jadi Tidak untuk akademik Untuk David Jadi lebih ke sosial Oke Dari dasar lagi lah Semua Jadi Ada takut Kita khawatir Apa namanya pak Kelebihan Persepsi Bahwa David Sekolah Belajar Belum Masih proses Semua Masih proses Semua Masih proses Tapi dari proses Dengan dia Noksa Atau Dokter mengatakan ya Sampai naik ke 50 Pasang aja Itu dalam Belum Terima kasih Udah bisa main drum? David Nyanyi Jangan-jangan Gue aja kali ya David Nyanyi Gue aja David Jabodera David Jabodera Iya Oke 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 Fit Enakan mana David? Utsu Atau Shuba? Yang Lo lebih demen yang mana? Enakan kalau dikasih Iya 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 Tau gitu Saya gak nanya pertanyaan Di luar materi Di dalem Iya Iya Fit serius Selain dikit fit Ini gue kan harus jaga image Fit Utsu Utsu ya? Utsu Wait Balikin ke Om Brody lagi lah Oke Bapak Ibu Yang menarik juga dari saya adalah Ada fase Dimana Harusnya David disarankan Untuk Suntik Stimsel Bener ya Barudy? Boleh tau pak ceritanya Fasinya Sehingga masuk Parudy Mas Jadi Mengenai stem cell Tidak diarahkan Artinya Dengan upaya Orang tuanya Termasuk rumah sakit Yang merencananya Direncanakan stem cell Dari Waktu David belum sadar Udah di planning Nah Begitu Minggu kedua Dikasih semua Kita Saya Isri saya Dikasih Baru Minggu ketiga Dikasih Masuk Tunggu David Artinya Minggu kurang lebih Ambil minggu keempat Ada perubahan Perubahan Pertama GCS GCS itu Skala 3,4 Artinya 3 per 15 Itu Kita Kalau sadar Begini Itu 15 Itu Nyawa Kita 15 Tapi Posisinya Tiga Skornya Tiga Jadi Untuk Naik Step Dokter Mengatakan Bahwa Perlupa yang Kuat Dari David Jadi Setelah dikasih Naik ke 8 Naik langsung ke 8 Di situ Dokter Punya Harapan Punya harapan Akhirnya Pada saat Dikasih Setelah Konsumsi Ada tahapan Tahapan Ada tahapan Perubahan David Saga Tapi Mata Belum Bisa Fokus Itu Step-stepnya Ada Step-stepnya Gak Sondor Langsung Akhirnya Ada dokter Mengatakan Bahwa Yang diharapkan Setelah Stemsel Itu Seperti Itu Jadi Suntik Stemsel Artinya Yang dokter Harapkan Saya harapkan Setelah Suntik Stemsel David Seperti Ini Artinya David Sudah Ada Peningkatan Jawab Dari GCS Sampai Mata Terbuka Tapi Belum Fokus Terus Sudah Dapat Perintah Satu Kata Buka Melut Buka Apa Terus Sudah Senyum Dokter Mengatakan Itu Harapan Setelah Stemsel Pertama Kemudian Oh Stemsel Kalau Masalah Itu 400 400 Juta Setahu Saya Ini Ini Setahu Saya Stemsel Tidak Cukup Sekali Setahu Saya Stemsel Stemsel Tetap Suntik 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 Terus Saya Potong Parodi Saya Potong Parodi Saya Potong Parodi Bapak Ibu Yang saya Pelajar Dari Cerita Dari Kisah David Ini Bayangkan Bapak Ibu Berada Di Kondisi Apa Namanya Suatu Suatu Eksiden Yang Penuh Perhatian Seluruh Republik Ini Kemudian At the Same Time Bapak Ibu Menanggulani Anak Sendiri Sedang Menjaga Anak Sendiri Bapak Ibu Diberikan Pilihan Diberikan Pilihan Dan Yang Mungkin Akan Bisa Membantu David Dengan Suntik Stimsel Begitu Itu Harganya 400 Juta Buat Saya Itu Angka yang Besar Itu Angka yang Besar Buat Saya Itu Angka yang Besar Suntik 100 Juta Tapi Puji Tuhan Dicobalah Produk Kita Dicobalah Suba Dan Usu Dan Ternyatanya Yang Saya Pun Bersyukur Bapak Ibu Saya Bersyukur Bahwa Ternyata Setelah Dikonsumsi Hasilnya Oleh Dokter Bukan Oleh Saya Bukan Oleh Parudi Bukan Oleh Orang Tua David Tapi Oleh Dokter Dikatakan Inilah Yang Diharapkan Kalau Dilakukan Suntik Betul Jadi Inilah Yang Saya Mengambil Pelajarnya Disini Oh Produk Kita Bapak Ibu Bayangkan Bisa Membantu Segitu Baiknya Ya Produk Kita Tangan Buat Produk Bukan Sayanya Nah Produk Kita Itu Bisa Ya Bapak Ibu Ya Ternyata Oleh dokter Ya Oh Iya Ini Ternyata Memang Dokter Kan Punya Analisa Ya Bapak Ibu Setelah Suntik Akan Begini Begini Eh Ternyata Setelah Minum Subah Dan Utsi Begini Begini Persis Yang diharapkan oleh dokter Itu yang saya bersyukur Bapak Ibu ya Jadi Sebuah bukti juga Bahwa Ya Ini saya Kegembiraan kami Dan Pak Ernest Bahwa Produk yang Dihadirkan Terbukti memang Mempunyai kualitas yang benar Bapak Ibu ya Kami tidak bermain-main Dengan produk kami Oke Mungkin terakhir Dari saya Saya ingin tanya aja Ke David Mungkin David Apa aja Lu Mau ngomong apa aja Mau ngomong Ya Lu orang keren Gitu Terserah lu lah Daripada Maksudnya gue Daripada gue kena lagi Kan Mungkin Lu ada pesen Ya Semua Coba 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 Sih deh Tapi tadi katanya Enakan Utsu Lu gimana Tadi Tadi saya kasih dia Utsunya Oke Coba Coba Belum nyobain ya tadi Belum Sorry Gue lupa Oke Iya gimana Iya Iya Gue salah Oke Thank you So much David Thank you Parody Buat Waktu Dan Menjadi David Lu Lu bener-bener Menjadi berkat Buat kita Menjadi Menjadi Inspirasi Buat kita Kita Bener-bener Respect Gue pribadi Dan Kalau boleh Atas nama semuanya Kita terinspirasi Banget Sama perjuangan Lu Oke Buat-buat kita Apa yang lu Hadapin itu Buat gue Belum tentu Bisa gue lewatin Gue Tapi lu bisa Hadir disini Buat Luarga besar AFC Dan Definitely David adalah keluarga Sini juga Thank you Banget Oke Ini bold statement Buat saya Bajunya Don't give up Sambil Give up Give up Jadinya Mungkin sambil David Sambil David turun Kita Kita foto Bertiga Saya Sambil شر Terima kasih Terima kasih.